Pemirsa, selain Rahayu Saraswati, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmindasko Ahmad mengonfirmasi pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas pada Barat Senin 4 November 2024. Ditemui seusai memimpin rapat paripurna di gedung DPR RI, Kompleks Senayan, Jakarta pada selasa 5 November kemarin. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmindasko Ahmad membenarkan adanya pertemuan antara dua tokoh bangsa yakni Prabowo Subianto dan Susilo Bambang Yudhoyono. Sebelumnya, pertemuan antara Prabowo Subianto dan SBY dibocorkan oleh Agus Harimurti Yudhoyono pada acara BIMTEK Partai Demokrat. AHI menyebut bahwa Prabowo Subianto dan SBY melakukan makan malam di Cikeas. Menanggapi hal itu, Dasko pun membenarkan bahwa adanya pertemuan antara dua tokoh tersebut. Dasko mengungkap bahwa salah satu isi pertemuan itu membahas tentang lembaga investasi. Pak Prabowo melakukan pertemuan dengan Pak SBY itu antara lain membicarakan tentang membutuhkan lembaga investasi yang akan dibentuk. Karena Pak SBY itu berpengalaman memimpin Republik Indonesia ini 10 tahun, tentunya sebagai kawan dan sahabat, ya itu biasa bertukar pikiran itu saja. lembaga investasi seperti apa, Pak? Ya nanti, biar nanti, itu bukan keundangan saya, saya di eksekutif nanti, eh legislatif, biar eksekutif nanti yang itu, yang menjelaskan gitu. Nanti di luar Dewan Ekonomi yang sekarang dilantik itu ya? Nanti ditanya ke...